Kita masih di Entertainment News siang. Berbagi santunan kepada kaum yang membutuhkan, ini bisa menjadi salah satu cara yang sering dilakukan, khususnya para umat muslim di bulan suci Ramadan. Betul, Safira. Hal ini pun seperti yang dilakukan oleh Popi Bunga dan Tata Janita. Mereka berbagi santunan kepada anak yatim ke daerah-daerah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan limpahan pahala. Maka tak heran jika para muslim berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan berbagai cara. Salah satu yang paling banyak dilakukan adalah dengan memberikan santunan. Seperti yang dilakukan Popi Bunga yang memberikan santunan bagi anak yatim piatu dan du'afa hingga ke wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, bersama saya Popi Bunga. Alhamdulillah hari ini kita lagi ada di Purwakarta. Senang banget Popi bisa di sini bersama anak yatim piatu. Karena memang antusiasnya bagus banget. Terus juga semangat-semangat semuanya. Jadi Alhamdulillah Popi bisa gabung di sini senang banget. Penasaran kayak gimana nanti nonton terus ya. Ya Alhamdulillah tadi bisa ketemu sama anak yatim piatu. Dan apa ya, tadi ada santunan aja sih paling nontonan. Terus buka puasa bersama, terus udah siap aja. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah tadi Popi juga sempat untuk hidup menyanturnya. Terus santunan. Rupanya tidak hanya memberikan bantuan secara materi, ibu satu anak ini juga turut berbagi keseruan dengan bermain beberapa games dengan anak-anak yang hadir. Lalu seperti apa perasaan Popi setelah mengikuti acara ini? Senang banget lah, senang banget gitu. Karena memang apa ya, kita bisa ikut serta di dalam acara ini dan bisa menghibur semua yang ada di situ tuh sebenarnya senang banget. Karena memang tujuan utama kita di sini adalah kan kita bisa menyantuni, kita bisa berbagi, kita bisa berbagi dalam arti. Bisa dalam materi, bisa berbagi dalam tawa gitu. Dan akhirnya tadi bisa melihat mereka semua tertawa itu bahagia banget sih. Apalagi aku perjalanan dari Jakarta ke Purwakarta gitu dan bawa anak pula gitu. Itu kayaknya senang banget, terbayar banget lah melihat mereka. Di sisi lain, Tata Janeta pun tidak ingin ketinggalan untuk turut berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan di kota kelahirannya, di Bandung, Jawa Barat. Lalu seperti apa keseruan Tata di kota Kembang tersebut? Check this out. Halo good people, selamat datang di Bandung bersama saya Tata Janeta dan keluarga saya. Ini ada ibu saya, ada adik saya, ada teman dari ibu saya. Dan hari ini acara saya kebetulan ke Bandung, saya ada syukuran ya. Jadi saya ada usaha baru nih insya Allah bersama adik saya dan beberapa partner yang lainnya. Jadi saya buka event organizer insya Allah mudah-mudahan ya. Sekalian syukuran berbagi bersama anak-anak, adik-adik yang kurang beruntung, anak-anak dari Pantai Suhan. Donasi juga dari beberapa donatur gitu. Ayo kita lihat aja bagaimana kerusuhan di dalam yuk. Tahun kemarin, alhamdulillah setiap tahun ya, setiap tahun, alhamdulillah saya biasa ngadain di rumah. Biasanya teman-teman juga biasanya datang ya. Cuman tahun ini kebetulan karena memang, ya ini adalah sesuatu hal yang, sesuatu hal yang baru buat saya ya. Alhamdulillah bisa mencapain sampai sejauh ini walaupun masih bergerak, masih merangkap ya kan. Tapi ada sesuatu yang baru buat saya dan adik saya dan partner yang lainnya pastinya. Jadi ini sesuatu hal yang spesial buat saya di Ramadan tahun ini. Bisa ngundang anak-anak teman-teman dari Pantai Suhan, teman-teman adik-adik yang kurang beruntung. Apa sih namanya? Berbagi rezeki, berbagi... Ya pokoknya berbagi keceriaan, berbagi segala macem buat mereka di tahun ini. Terima kasih. Terima kasih.